Pembacok Arya Saputra bernama Tukul sampai berguru kepada seorang dukun di Cianjur agar lolos dari kejaran polisi. Tukul yang baru berusia 17 tahun tersebut nekat mendatangi Cianjur demi berguru kepada dukun. Tukul berguru beberapa hari di Cianjur berharap dapat ilmu yang bisa menutupi keberadaannya dari kejaran polisi. Namun usaha Tukul sia-sia hanya dengan sebuah cubitan seorang polisi bisa membuktikan pelaku tak punya ilmu apapun. Setelah dua bulan menjadi buronan polisi, Tukul akhirnya ditangkap di sebuah warung makan di Yogyakarta pada Kamis 11 Mei 2023. Tukul warawiri selama dua bulan demi kabur dari kejaran polisi. Tempatnya berpindah-pindah dari Cianjur, Jakarta, Bogor, lalu pindah ke Yogyakarta. Tukul sempat datang ke Cianjur mencari perlindungan kepada dukun agar kasus ini ditutup. Tukul saat itu sempat berada di Cianjur dalam beberapa hari. Kata Heru, polisi pun sempat mengetahui keberadaannya dan mulai bergerak ke Cianjur. Mungkin minta doanya beres, dia langsung pergi lagi. Tapi, saat itu kita sudah mau bergerak ke sana. Cuman telat saat itu, jelas Heru. Dari Cianjur, Tukul langsung menuju Jakarta dan akhirnya bertolak ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, Tukul sudah satu bulan lebih berada di persembunyiannya itu. Meski begitu, doa dari dukun Tukul gagal mengelabui polisi. Tukul berhasil ditangkap di Yogyakarta saat bekerja sebagai pelayan di warung makan. Heru merupakan sosok yang membuktikan Tukul tak pakai ilmu apapun lewat sebuah cubitan. Dia malah gak ngelawan. Kayaknya gak pakai ilmu apa-apa. Soalnya saya, cubit, aja dia langsung berbekas, tegas Heru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!